Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabarnya anak-anak? Alhamdulillah Luar biasa Allahu Akbar Yes, yes, oke Anak-anakku yang dirahmatkan Allah SWT Kita ketemu lagi sama Pak Pauji Di pelajaran agama Islam Di kelas 1 tahun ajaran 2020-2021 Kali ini kita akan belajar tentang Aku cinta Al-Quran Tapi sebelum itu kita baca doa dulu ya anak-anak Bismillahirrahmanirrahim Rabbi zidni ilman Warzukni fahman Ya Allah tambahkanlah ilmuku Pertinggilah kecerdasanku Bukakanlah pintu hatiku Terangkanlah pikiranku Dan mudahkanlah bagiku untuk belajar hari ini Amin Anak-anakku yang dirahmatullahi wabarakatuh Sebelum kita belajar Kita mengenal dulu karakter SDH Salam ya Lima karakter SDH Salam Religius Jujur Disiplin Tanggung jawab Gemar membaca Ya Itu harus kita hafalkan Baik ya anak-anak Kita akan langsung belajar tentang Aku cinta Al-Quran Ya Kali ini kita akan belajar tentang Surat Al-Fatihah Tau kan Al-Fatihah? Surat Al-Fatihah itu adalah Surat Pembukaan Ya Sebelum kita membaca Al-Quran Ke surat-surat yang lain Kita terlebih dahulu membaca surat Al-Fatihah Anak-anak Ya Yuk kita baca dulu ya sama-sama Ya dimulai dengan ta'ud A'udhu Billahi Minash Shaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanirrahim Maliki Yawmiddin Iyaka na'udu wa'iyyaka nasta'in Ihdina siratul mustaqim Siratul ladina an'anta alayhim Ghoiril nardubi alayhim Waladul min Amin Amin Nah Seperti itulah bunyi surat Al-Fatihah Kalau diantara anak-anak Kalian Ada yang belum baca Atau bisa membaca surat Al-Fatihah Subhanallah Ini harus betul-betul dipelajari terus Karena Surat Al-Fatihah itu Wajib kita hafal Karena sebelum kita memulai Belajar Al-Qur'an Membaca Al-Qur'an Ataupun pekerjaan yang lain Bagusnya kita membaca surat Al-Fatihah Nah sekarang Bapak Uji mau Menyampaikan Rincian daripada surat Al-Fatihah Yang pertama Bahwa Al-Fatihah itu artinya Pembukaan Yang kedua Al-Fatihah itu jumlah ayatnya ada berapa ayo Ada tujuh ayat Ada tujuh ayat Diturunkan di kota Mekah Kalau urutan surat Kalau di Al-Qur'an Urutan surat pertama Nah itu ya Jadi kalian harus Tahu Nah ternyata Al-Fatihah juga Punya nama-nama lain Ada Umul Quran Ada Umul Kitab Juga ada Induk Kitab Kenapa Kalau disebut seperti itu Karena setiap kita membaca Al-Qur'an Itu harus didahului oleh surat Al-Fatihah Jadi kalian kalau baca Ikhroh Baca Al-Qur'an di rumah Ya Huruf Ija'iyah Ataupun yang lainnya Apakah itu juga makan Penting bagi kita untuk membaca surat Al-Fatihah Karena Surat Al-Fatihah itu berisi tentang keagungan Allah SWT Ya Apa yang kita minta Ya Itu semuanya ada di surat Al-Fatihah Karena Allah memerintahkan pada kita Untuk beribadah kepadanya Ya Dan untuk meminta Pertolongan juga kepada Allah Ya Meminta sesuatu itu kepada Allah Maka Wajib Kiranya kita membaca surat Al-Fatihah Di sana ya Jadi kalian harus hafal Kalau tidak hafal Wah Jangan jadi anak SGH Salam nih ya Aduh Gimana Kok kan gak boleh Maksudnya Supaya kalian benar-benar Menghapal surat Al-Fatihah Nanti Di pelajaran selanjutnya Kalian akan diajarkan juga Artinya Kalau sekarang baru Tentang masalah perincian Kandungan daripada surat Al-Fatihah itu sendiri Atau nama lain Dari surat Al-Fatihah Ya Tahu ya tadi ya Ingat Artinya Al-Fatihah itu pembukaan Diturunkan di kota Mekah Jumlah suratnya Ada tujuh Jumlah ayatnya Ada tujuh Ayat Ya Kemudian Urutan surat pertama Di dalam Al-Quran Ya Supaya kalian tahu Bahwa kita wajib Membaca surat Al-Fatihah Di awal kita Membaca Al-Quran Itu saja ya Anak-anak Barangkali Pelajaran Untuk pelajaran kedua ini Kalian bisa memahaminya Ya Terima kasih Sampai jumpa lagi Mudah-mudahan Kita selalu diberikan Kesehatan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Amin Mari kita Tutup dengan Membaca Al-Hamda Al-Hambulillahi Rabbil Al-Amin Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Al-Hambul Terima kasih.